selamat menikmati selamat menikmati lalu kita aduk-aduk kita tumis-tumis hingga bumbunya meresap ke dalam daging ayam setelah itu ini saya tambahkan air airnya agak banyak ya teman-teman dan ini kita masak hingga airnya mendidih hingga airnya matang sambil menunggu air mendidih langsung dibumbuin aja ini saya masukkan kecap manis ini tinggal sedikit ya di botol ya kita habiskan aja lalu saya tambahkan lagi kecap asin teman-teman yang mau tambahkan saus tiram boleh ya tapi kali ini saya gak pakai saus tiram dan ini saya tambahkan gula pasir agak banyak karena cita rasa ayam kecap ini manis ya teman-teman yang punya gula merah bisa juga pakai gula merah dan karena tadi kecapnya kurang saya tambahin lagi nih kecap satu sachet kecap manis ya dan ini kita masak hingga ayamnya matang hingga kuahnya mengental ini saya langsung masukkan garam gak usah banyak karena tadi sudah pakai kecap asin dan ini terlihat kuahnya sudah agak menyusut kita masak terus hingga ayamnya matang hingga kuahnya mengental dan ini biar ada pedas-pedasnya dikit saya tambahkan cabai rawit jumlahnya disesuaikan selera ya itu saya tambahkan lagi garam karena tadi kurang asin sepertinya dan kita masak ini sepertinya sudah matang ayamnya kuahnya juga sudah mengental jangan dilupa ya teman-teman koreksi rasanya dan alhamdulillah ayam kecap sudah matang dan siap disajikan bersama keluarga sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayonara selamat menikmati